Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menggandeng Tony Blair Institute, TB, dalam mengembangkan zona riset dan inovasi di IKN. Hal ini-ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, antara OIKN bersama TB yang dilakukan di kantor OIKN di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono mengatakan zona riset dan inovasi di Nusantara yang mempertemukan antara industri, pemerintah maupun akademisi. Kolaborasi ini mencakup empat aspek utama serta peluang kerja sama strategis lainnya. Pertama, peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi. Kedua, pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan. Ketiga, pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi. Keempat, pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia. Namun begitu, OIKN masih belum menghitung berapa potensi nilai investasi dari hasil kerjasama ini. Sementara, Eksekutif Chairman The Tony Blair Institute, TBI, For Global Changi, Tony Blair mengatakan yang akan dilakukan oleh TBI salah satunya mewujudkan pusat penelitian dan inovasi yang juga diinisiasi oleh PT Pertamina, Persero. Blair mengakui IKN merupakan salah satu proyek ambisius yang dikerjakan oleh Indonesia. Namun, IKN juga menjadi salah satu proyek yang menarik untuk ditawarkan. Sejak awal proyek ini adalah proyek yang tidak sekadar menawarkan sesuatu ke Indonesia, tapi menawarkan sesuatu kepada dunia. Dan hal lain yang penting karena proyek ini untuk menjadikan kota modern yang benar-benar unik, kata Blair. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!